Pemirsa sesosok mayat laki-laki ditemukan terbungkus sarung dengan kepala terlakban di dalam kamar mandi sebuah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini visualnya, polisi yang mendapat informasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit Polri Kramajati untuk dilakukan proses otopsi. Ya, warga desa Cikias Udik, Kejabatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki dengan posisi tertelungkup di dalam kamar mandi di sebuah kontrakan pada selasa pagi. Saat ditemukan pemirsa, jasad korban dalam kondisi setengah terbungkus sarung dengan lakban hitam di bagian kepala. Namun tangan korban tidak dalam kondisi terikat, polisi pun juga langsung ke lokasi. Jasad laki yang diketahui bernama Kamal, 51 tahun itu ditemukan pertama kali oleh pemilik kontrakan yang juga paman dari korban. Dimana polisi usia melakukan olah TKP, mayat korban langsung dievakuasi dari dalam kamar mandi ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati guna kepentingan otopsi. Oke, kita coba dalami hal ini. Bagaimana perkembangan penyelidikan atas kasus ini sudah bergabung bersama kami. Ini ada Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi, Triana, selamat pagi. Bu Desi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Marian, pagi. Selamat pagi, Pak Marian, pagi. Oke, Bu Desi, langsung saja Bu Desi. Ini perkembangan penyelidikan seperti apa penyebab kematian ini? Apa Bu, sejauh ini? Jadi, kami jelaskan, Mbak, peristiwa ditemukannya mayat seorang laki-laki ini pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024. Sekitar pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Bagi Barat di rumah kontrakan di Kampung Kadu Tungur, Desa Cikeyas Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di mana korban ini bekerja sebagai karyawan di toko material, dan kebetulan korban memegang kunci toko, dan sekitar pukul 7, toko ini kan harusnya sudah buka. Kemudian, pemilik dari toko bangunan tersebut menghubungi korban, akan tetapi tidak ada residen sama sekali. Kemudian, pemilik toko material menyuruh anaknya, saudara F, untuk menjemput ke rumah kontrakan. Kemudian, pas sampai di rumah kontrakan, memanggil-manggil korban, akan tetapi tidak ada respon. Dan kemudian, inisiatif dari saudara F, memanggil karyawannya yang ada di toko, untuk mengambil peralatan untuk membongkar jendela. Dan kemudian jendela dibuka, dilihat kunci dari pintu tersebut, menggantung di pintu, dan terkunci dari dalam. Akhirnya dibongkar, dan berhasil, kemudian saudara F, dan beberapa karyawan toko material masuk ke dalam, dan mendapati korban sudah dalam keadaan meringkuk, dengan terbungkus kain sarung, dan lakban di bagian hidung dan mulut. Oke, itu krologis penemuannya, Bu Desi. Kalau untuk penyebab kematian, ini seperti apa? Apakah ini termasuk korban pembunuhan, atau bagaimana? Nah, untuk terkait kepastian korban ini pembunuhan atau bukan, Pilset Reskrimpores Bogor, terus melaksanakan koordinasi dengan pihak rumah sakit RS Pori Keremajati, terkait untuk jenazah, sampai saat ini belum dilakukan otopsi, karena belum ada persetujuan dari pihak keluarga. Hanya melakukan isun di bagian luar saja, pihak rumah sakit. Baik, Ibtu Desi, artinya hingga saat ini masih menunggu hasil visum dan juga kesediaan otopsi nanti akan seperti apa? Adakah kemudian riwayat medis dari korban ini, dan juga background korban sebenarnya seperti apa? Betul, Mbak. Jadi nanti dua minggu ke depan, baru kita dapat hasil dari pemeriksaan pihak rumah sakit RS Pori Keremajati. Kalau dari pihak keluarga ada riwayat medis tertentu nggak, Bu? Masih belum ada keterangan, karena baru dari pihak toko saja, toko material dan karyawan yang kita meriksa, untuk ke depan masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak keluarga, masih kita tunggu. Oke, baik. Kami juga akan menunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian mengenai mayat yang ditemukan di dalam sebuah rumah ini. Terima kasih banyak, Ibtu Desi Triana, Kasihumas Polres Bogor, Jawa Barat, atas waktu ya di apa kabar? Assalamualaikum, Ibtu Desi. Terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.